Halo guys ketemu lagi Oke jadi saya kali ini yang kebagian diunboxing itu keluarga Oppo nih guys ayo apa apa Ups bukan Oppo A57 melainkan Oppo A37 guys Oke jadi ceritanya kemarin itu entah kenapa masih aja ada yang nanya mbak unboxing Oppo A37 doang gitu kan ya terus ya udah berhubung harganya juga udah lumayan terjumpa yung gitu ya jadi langsung aja kita cek cek isi boxnya apa aja tadi udah buka ininya gitu ya Oke langsung aja kita buka boxnya ini ini Oh khas banget Oppo ya boxnya ya Oppo apa iPhone Oppo bisa oke jadi handphonenya oke dan ini handphonenya ini handphonenya kebetulan warnanya itu enggak 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 got ya kalau kan udah biasa gitu ya jadi gue dapet warnanya pink gold pink sih gitu ya cuman kok kayaknya mikro kok enggak dapet warna pingin ya Oke kita dulu ya kita bahas boxnya dulu ada apa dalam boxnya Oke ketika kalian beli si smartphone Oppo A37 kan dapat handphonenya dengan ukuran 5,5 inch gitu ya terus ada dapet juga buku panduan dapet si softcase yang gratis dapet kabel data ada kepala charger ada earphone dan juga ada si kutil sim-ejector sim-ejector susah banget mau ngebeli banget Oke mau tahu kayak apa handphonenya yuk juz Oke balik lagi nih ya guys di handphonenya ini handphonenya sih lumayan pasti tangan ya di tangan cewek gitu ya Coba ada bagian katek meletek lah di bagian atas dari handphonenya itu dia udah dilapisin sama apa sih nih kayak anti goresnya ke protectornya gitu ya Oke bagian belakangnya coba ada bisa diletek nah ini dia Oke kita katek perlahan hmm oke dan ini handphonenya ini ukurannya lumayan kecil tangan cewek 5 inch gitu ya eh di ini ada tombol power ada tombol control volume di kiri di atas ada port jack audio di bawah ada speaker dan juga microphone dan juga ada cord USB gitu ya belakangnya logo Oppo yang nggak begitu embersih juga sih gitu Oke lari pada ada penasaran langsung aja kita cek untuk jerauan daripada nih handphonenya Oke dan ini handphonenya kita mau cek dulu untuk bagian ya ini handphonenya icon-iconnya kalau Oppo tuh kayak yang apa ya udah lucu gitu loh bentukannya loh Oke jadi si Oppo A37 ini nih dia tuh masih pakai Android versi 5.1 atau olipop untuk RAM itu 2GB untuk internal memori itu 16GB guys terus kita mau cek apa lagi untuk baterai baterainya itu berapa ya aku lupa Oke next 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 Oke terus juga sekarang mau cek untuk bagian kameranya tadi gua udah gua sempet cepet-cepet gitu ya jadi si Oppo A37 ini punya kamera depan itu itu sorry kamera belakang itu 8MP dan kamera depannya itu 5MP guys terus dia punya apalagi sih yang paling unik Oke jadi salah satu mode daripada si Oppo A37 ini dia tuh bisa kayak juga bisa buat mempercantik gitu ya ada juga panorama ya terus dia itu punya mode apalagi ya ini ada filter cantik animasi GIF mode pakar Oh dia ada profesional juga Ups oke balik lagi untuk kamera depannya Oke jadi si Oppo A37 ini punya kamera depan itu 5MP terus dia ada mode untung percantik juga hingga level 7 terus ada apa lagi sisanya hampir sama ya sama si kamera belakangnya terus dia juga punya ada ada flashnya juga nih coba Oh oke eh kok nggak bisa diklik Oh jadi si untuk kamera depannya itu dia itu pakenya kayak apa ya screen flash jadi bukannya ada flash gitu ya di sini ya tuh gitu guys tapi kalau untuk kamera belakangnya memang dia sudah dibekalkan sama LED flash coba ya kita foto ya Nah jadi untuk kamera belakangnya itu memang udah ada si LED flashnya tapi untuk kamera depannya itu ternyata ini LED flashnya itu nggak ada LED flash ya guys jadi itu dia modelnya kayak screen flash gitu ya jadi ada gitu gitu guys oke oke sekian video unboxing dari Oppo A37 secara overall untuk bodinya sih lumayan oke karena dia pas cocok dipengtuk di ukuran tangan cewek dia punya layar itu 5 inch item modelnya itu IPS resolusinya 720psel terus kalau bodi depannya kayak si iPhone sih terus kalau berlari ke bagian belakangnya ini bodinya sih mirip banget kayak HP-HP zaman sekarang gitu kira kok tunggu deh keinget nggak sih kalian jadi kayak kemarin tuh gue pernah unboxing si Zenfone yang berkeluar itu yang punya punya fitur apa namanya live video streaming gitu ya yang beauty itu kayaknya mirip deh tunggu-tunggu deh gue ambil handphonenya Oke guys jadi bener kan jadi secara sepintas tuh pas dasar lihat belakang Oppo A37 itu mirip banget sama sih videonya Zenfone sama si HP-nya Zenfone yang lumayan boom video unboxing ataupun reviewnya gitu ya mirip nggak sih kok kalau kalau temen aku sih kayaknya mirip ya dia punya ini juga sama bodinya sama kameranya belakang sama sama semua guys terus juga untuk speknya kayaknya nggak beda jauh deh dia punya RAM itu 2GB internal memory sama 16-16GB kameranya juga kayaknya hampir sama gimana setuju nggak sih kalau gue bikin video perbandingan antara kedua handphone Oppo A37 dengan Zenfone Live gimana setuju nggak kalau misalkan kalian setuju kalian bisa komentar di bawah atau kalau misalkan kalian mau tahu nih kelebihan dan ukuran dari masing-masing di handphone terus apa aja mau dibandingin gitu ya bisa langsung komentar di kolom komentar ya guys gue tunggu komennya nanti gue tarik videonya nanti gue tarik komennya untuk dibikin video oke sekian video unboxing dari Oppo A37 jangan lupa like videonya terus share juga videonya subscribe juga channel jangan lupa ya guys oke sekian dari gue saatnya bilang see you bye 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 bu niez enjoy bye 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 bye